Intro Halo Youtube, selamat datang di channel HOMEMOBI luar biasa sekarang kami nyetir ini adalah Suzuki Evry dan ini bukan sembarang Evry ini adalah Evry yang automatic transmission dan ini juga bukan sembarang Evry juga mungkin anda sudah lihat thumbnailnya nanti kita bahas lengkap mengenai mobil ini tapi sekarang kami ingin bicarakan tentang ini dulu ini mobil itu kecil sekali Evry ini ini sebelah kami dari yang ada tumbuhan itu udah mau nempel ini Ridwanan ini punya juga ya? punya nah Evry ini tidak ada perubahan tenaganya gak makin berat rasanya handlingnya memang memang mau kebalik kalau digituin ya nah jadi ya memang yang nyetir ini tuh mesti santai-santai gitu gak boleh bermanuver aneh-aneh ya, tapi nanjak-nanjak begini masih oke masih oke, mestinya 1300 C sih lumayan loh ini tuh kayak kayak K-Car Mini Bus gitu loh ya kan? ya betul ya betul belakang Captain Seed lagi yang aslinya dia kan terus suspensinya memang gak nyaman tapi ini lumayan empuk loh lumayan ya lumayan empuk nah mesinnya ada di pantat di bawah sini jadi kalau depan itu ya crumple zone-nya ya bagian dari kaki kita ini langsung langsung aku gak tau kalau jalan lama ini hangat gak di pantat? ya, tough kebo tough kebo lu kenapa namanya tough kebo sih? cocok oh iya ke orang Indonesia iya kak soundnya lucu hehehehehehe oke, menuju lokasi ini adalah om.. imam om imam, halo halo dia yang punya mobil ini sekaligus yang bikin kita akan ngobrol-ngobrol tapi kita akan set up dulu ini camper van bukan kita sih beliau akan set up dulu karena kami akan nontonin dia set up hahaha siap om ya sudah jadi, capek sekali set upnya hahaha hahaha om imam iya jadi dia ini usaha ini bikin-bikin camper van dari mobil apapun ya mobil apapun om dari sampai every pun bisa iya every tapi ini kecil sekali iya makanya ini konsepnya nanti kita jelasin deh kenapa ini terpilihnya mobil ini ini buat berapa orang? ini kalau untuk buat nanti buat camping gitu satu anak satu dewasa satu anak satu dewasa iya oh jadi buat single parent iya single parent iya bener kan? iya iya om iya single saat itu iya kalau single terus kan? bukan istrinya gak mau ikut om istrinya gak mau ikut om mau panas-panasan gitu ya hahaha Avery itu mobil mid-engine ya mid-engine jadi mesin ini walaupun ada poncongnya gak ada mesin depannya mesinnya tuh ada di bawah sini betul jadi sangat mengganggu sekali keluasan kabin sebenernya ya kelegaannya tuh terganggu gak sampai depan dia ada batasan sampai sini saja itu ya itu ya nah coba jelaskan ini udah dipasangin apa aja iya ini jadi basicnya Avery 2004 si biu iseng aja sih sebenernya kita karena ada ide mau pengen bikin yang beda jadi kita jadi camper van nih jadi kursi depan sama kursi tengah kita buka cepat ya copot nah sekarang kita tinggalkan ini jadi kita pasang ada apa namanya kabinet-kabinet terus ada box-box ada kompor ada sink semua ada di sini gitu jadi kita kalau misalnya kemana-mana tinggal bawah ini aja semua ada di sini bisa dikeluarin ke luar gitu gitu om oke 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 nah ini kalau secara eksterior ini ada perbedaan kan ada owning ini ada owning roof-nya ada roof-nya ada pop-up ya fungsinya ini kalau di mobil ini sih headroom aja om headroom ya ya jadi kalau berdiri om tingginya berapa nah ini ada juga pop-up yang buat ada tempat tidurnya ya ada nanti satu lagi untuk buat tidur kalau ini gak fungsinya buat headroom karena di Jepang juga mobil yang ini gak dibuka cuma buat headroom buat headroom aja terus ini pakai spoiler ya itu om itu fungsinya buat ngebelah angin kalau misalnya di jalan tol kalau misalnya kita pasang itu kan jadi keributan om angin masuk ke dalam sini oh angin ribut iya nah kalau itu anginnya dibelokkan ke sana fungsinya spoiler bisa terbang gak? cobain om kalau itu dibuka bisa terbang sih mobil yang apa oleng kayaknya angin masuk semua oke kita masuk ke dalam kabinnya ini ada kursi kecil ini buat ngerjain apapun yang di sini iya ngerjain di sini atau anak yang maju kalau lagi pas suruh kita makan mereka ke sini makan kita nyiapin di situ duduk di situ nyiapin makan nah ini tempat tidurnya tempat tidurnya tuh termasuk juga jok depan ya tidurin jok depan tidurin boleh coba tidur? coba aja om kepalanya dimana ya? kepalanya sih ya bebas iya 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 gini cuma kita bisa tambahin matras lagi sebenernya ya? bisa matras ukurannya agak aneh nih tapi cukup sih kalau buat sendiri ya kalau fungsinya kan sebagainya mobil buat di kantor juga jadi kalau anak-anak lagi pandemik ini anak kantor mau ke project suruh aja bawa ini sendiri dia gak akan tidur di hotel tidak akan tidur di mobil aja dia oh tuh bagus tuh ini kalau Rian nih lagi di tugas mana ngeliput gitu ya ke mobil beginian jadi gak usah biaya hotel iya tapi jangan bawa siapa-siapa om goyang nanti cuman pertanyaan kenapa gak pakai Horden? gelap sih om ini kaca gelap nih sekarang? iya tapi kenapa? pakai Horden kan kayaknya? bisa sih tapi terlalu jelek sih kan kayak Humi gitu loh Horden waduh iya sih iya terus kalau kita lihat ke dalam sini ini ada berbagai macam peralatan-peralatan ini ada USB jalokan USB buat nge-charge itu buat solar panel terus ini ada tombol-tombol apa ini? itu solar panel om oh iya? solar nya lagi dicabut dulu karena gak ada fungsi oh solar panel ini? iya jadi nge-charge handphone nya dari matahari? iya matahari iya luar biasa ini tapi kalau bisa dicolok ke power mobil juga? bisa bisa jadi kita ada 3 selector nya ada yang sebelah kiri ini 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 selector nya ada yang ada yang buat ke PLN atau ke outlet dari eksternal itu bisa dicolok juga? eksternal ada yang inverter satu lagi solar kalau solar murni pasti ini ya tekor terus ini apa om? outlet nya outlet lagi ini 12V ya? iya ya 12V terus udah gelap kacamata ini ada auxiliary 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 mesin nya buat apa om? ini apa? menyalahkan panel-panel disini om gitu oh terus juga ada AC 220 ya? iya betul untuk laptop untuk cache hape rest cooker? iya rest cooker mulai sekarang semua aksesoris yang ada di camper ini pakenya DC oh jadi microwave DC rest cooker DC udah ada semua sekarang apa namanya hairdryer DC ada ada untuk usus camper hehehe jadi karena 222 belum ada barangnya lo Sarah ada jadi sebagian semua disini masih yang ada AC nanti yang 211 lagi itu full DC oh ini ya roof nya jadi tinggi nah ini beberapa fungsi roof tinggi gini kita bisa berdiri hidup gak? buka eh bisa berdiri hahaha bisa berdiri wow terus jadi ada angin-angin gitu loh bisa dibuka kan bisa dibuka angin-angin terus nyamuk gak masuk nih om? kalau malu ditutup dingin juga masa dingin sih? iya dingin ya? tergantung dimana iya kalau di pantai panas ini semua aksesoris itu kursus untuk camper van ya? iya ini handle-nya handle-nya ini untuk buka kuncinya itu harus dipencet begitu ada cooler tuh ini cooler tuh kulkas kulkas tempat-tempat eh sini ada meja tuh langsung kunci meja setup-setup bisa disini eh enggak deh buat kerja ini buat ngedit buat ngedit ya bener? ya bener betul dan enaknya Avery tuh dia double blower ya rapi juga AC-nya tuh AC-nya di atas dan ini mereka custom sendiri nih mernyak dia dia custom sendiri tempat duduk ini sekarang ini mobilnya gak bisa swivel muter gitu jok depannya gak bisa diputer joknya nempel ke mesin soalnya ini gak ada reel iya 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 ini kalau mau masak dari lagi hujan masaknya tinggal puter tuh Pompor Kalau hujan, orang nggak bisa ngapa-ngapain Kita bisa masak di dalam Tapi kalau mau masak di luar Tinggal ini pindahin ke luar Kita lihat dari luar Masak deh Masak dong Ini di pompa nih? Ada airnya? Harusnya ada Kita lihat sini om Oh di pompa aja begitu Lucu Air udah berapa lama di situ? Baru, baru Kan ngisi dari sini om langsung Oh ngisi dari sini Tadi pagi baru diisi I see Kayak bensin Iya, tangkinya di? Ada di dalam sini Di bawah Terus nanti air buangannya Dia akan kencing di bawah gitu Bisa dibuang tapi sementara ditampung Jadi bisa dicopot Ini ada plaknya ya Oh, ini bukan kompartemen penyimpanan Gak di buka Apa? Toilet portable Oh, ada toilet portable Cobain pak Coba keluarin dulu Ini nih Waktu Waktu Gini Challenge nih Kalau ada gini nih Pasti laku tuh portable toilet yang kita buat tuh Iya kan? Masih baru Dari pertama beli Gak ada yang tega pake om Kenapa? Gak ada yang tega Ini jamboknya pake apa ya? Ada itunya om Kayak plastik Jadi Dia masuk tuh langsung berubah jadi gitu Oh ini plastiknya? Kayak kotoran kucing Kalau yang buat buang air kecilnya Ada itu yang langsung jadi jauh 2 detik langsung jadi jauh Wah Ya kan? Yang kecil kan kembali ke alam Iya kan om Hah? Iya kan? Iya iya om Ini teman juga ya pak Duduk Duduk ya? Ini coba duduk Boleh dudukin? Iya boleh om Tepatasi Tepatasi duduk Enak pak Nyaman loh Coba karena posisinya gini nih Kencingnya kesana Iya gak sih? Ini bu Iya harusnya di teguk ke bawah gitu loh Ketutup nanti selangnya Nah terus ini Telenan 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 tuh kalau kita lagi makan Ketelen Iya ini Ada Colokan AC juga Ada Buat ngecharge juga Dan ada MCB MCB Harus ya MCB Perlu penting banget ya Iya Kalau nanti takutnya Makanya tapi Konsepnya mobil ini sesimpel mungkin Dengan kelistrikan sih Air Hand pump Kompornya yang gini gitu Jadi Ya cuman butuh itu cuman buat Ya ngelukin HP Atau Atau yang lain Anyway Kalau ini Kalau kita udah mau jalan gitu Kompornya atau mana? Itu diputer Alalah Jepang gitu praktisnya Cool 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 Gitu om Iya Oh sorry Ada bentuk ini Salah Terus Masa boleh Ini digini om Pintar Pintar Flat Pintar Asal ini toilet bersih ya Ya atasnya kompor ingat Berlukan Terus disini Ada colokan lagi buat di luar ya Kayak mobil listrik nih Ngecharge Enggak ya Ini dari luar ya External power External power Ini memang universal bentuknya begini Universal Semua ini Ininya aja coba kesini Karena ini kan Ada pengaman anti airnya om Iya Ini Kalau kesininya Si outlet biasa Kayak Rumahan Ah oke Oke Very nice Pikiran Coba kita lihat Yang lebih proper lagi Ini adalah Kalau ini kan Avery Dan ini Yang satu lagi adalah Nissan Evalia Lebih gede Jadi ini ada dua mode nih Apa? Dua mode Apa? Piknik mode sama Sleep mode Piknik mode dan sleep mode Coba kita piknik mode dulu Nanti kalau udah mau bobo Udah ngantuk Baru kita ke sleep mode Jadi mejanya diambil dari sini Oh di simpen di situ ya Ini mejanya Oke Oh keren Pasang meja Ini kursi udah muter sih Aslinya kan tadi Di depan Di puter Ini kursi depannya ini Passenger bisa diputer-puter Itu dibikin lagi om Bikin sendiri Ada yang jual railnya om Oh emang ada yang jual Evalua puter-puter Iya Iki Meja Gua duduk Ada Iki Bisa makan Kerja ya Puking meja Masaknya di luar Masaknya di luar Karena konsepnya memang Kalau lagi gak dipakai Harian bisa dipakai kerja biasa Kursi masih bisa Seat normal Seat belt normal Jauhnya pake jauh standar Ini mau ngeliatin Mau diubah standar pun kasih waktu sejam Standar kecuali atop sih Jadi ini bisa lagi pake dog aslinya Oh, untuk row ketiga Terus di belakang juga outlet-outlet Power tuh banyak tuh Ada, sama kayak tadi disana Di bawah sini Itu juga source ini Sebelah kiri, source power, selektor Oke, nah ini Kalau buat biasa-biasa ya Kita taruh kursi-kursi juga di luar Makan dulu buat siang Kalau ini makannya di setup dapur di luar Setupnya di luar Makan disini, tapi kalau hujan kan bisa ke sini Kalau ada anak-anak yang mau disuapin Di sini biasanya Ini buat berapa orang? Tiga berarti Ini dua dewasa, dua anak Kan anak bisa tidur di atas Dua dewasa, dua anak? Iya Dua anak? Iya Di atas? Iya Anaknya segede apa? Kecil, bukan anak Di bagasinya apa om? Kalau kondisi piknik buat begini? Ada, ya seperti tadi sih sebenarnya Ini buat bawa apa sih om? Sepeda Sepeda Koper Apa namanya? Koper juga bisa Box-box Box camping kan kadang-kadang Taruh disini Sepeda Atau boxnya Yang dari tool ini juga Pengeluarin Ini ada kulkas Kompor Kompor Kompornya tipis lah ini Iya, ini flat Terus sink Sink Air Masa apa? Masa apa? Kita kan Ikan 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 Bukan Kulkas Ini barang-barangnya Iya kan? Ini juga barang-barang makanan Bahan-bahan Iya Ini kenapa pakai tongkat Ini karena masang ini kemarin Jadi berat Jadi berat Iya Oke Oke Sekarang kita Sudah malam Ngeistirahat Pindah ke sleep mode Oke Nah ini dia Headrest shop pot Wah Keren Jadi Mejanya tuh Tutup aki tadi Multifungsi Jadi Kalau tadi kan buat headroom Kalau ini Di atas Buat tempat tidur Anaknya masih cukup kecil Untuk masuk ke sini Lewat sini Iya Masih sini Nanti ada tutupnya Di bawah Ditutup lagi Iya Biar jadi flat Tidurnya berdua gini Iya Berdua gitu Kesana Jan mau nyoba Kan kuat Oke Coba Harusnya tadi Bener-bener Menjarakan yang ke atas Kalau dewasa Ini kamera Kasih lihat ke Ivan Di dalam Kayaknya Catbarnya Naik kok Oke Kayak gimana Di situ Jan Cukup Sama hotel kita Tadi bagus Bagus hotel Tapi Tapi Muat gak Kalau dipakai tidur Cuma Enak Nyaman gitu Nyaman Cuma Buat anak-anak bisa Gitu ya Buat anak-anak bisa Kepala saya Gak mentok lagi Masa Duduk situ Gak mentok Enggak Mobilnya Kita udah tau lah Harganya berapa Berapa ya Kalau ngebangun Seperti yang Everyday Habis berapa Ada customer dateng Ngebangun itu Habis berapa Itu 40 juta Jadi gitu Ya Ampupup ya Ya Owningnya Ya Owningnya Ya Kita kasih sih Owning sih Kalau Evalia ini Seperti ini Yang bisa tidur di atas Ini semua Full speknya Seperti ini Itu 60-an 60 juta Maksimal 60 juta Dapat jadi Camper Fan Iya Luar biasa Compor dapet Semua Ya maksudnya Semua aksesoris Aksesoris khas Campernya Dikasih Itu Portable toiletnya Juga dapet Iya dapet Dapet Wah Menarik ya Bikin apa ya Tolong komentar di bawah Kalau bikin camper van Dari mobil apa yang menarik Yang lucu Murah Ingat Murahnya jangan lupa Wah keren Oke Apabila anda tertarik Bikin-bikin seperti ini Tinggal langsung kontak ke Carry the van Carry the van Ini Instagramnya nih Ini ada Instagramnya Ya Thank you Om Imam Sama-sama Om Imam Udah repot-repot Jangan lupa tekan tombol di bawah ke atas Dan subscribe channel Motomobi Om Mobi dan Miss Mobi Apabila belum Berikut dengan tombol loncengnya Share video ini Seluruh dunia Melalui sosial media anda Dan jangan lupa follow Sosial media kami semua Ini kiri the van Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton